Nikita Mirzani Putuskan Hubungan Ibu Dan Anak Dengan Loli Hingga Ingin Menambah Anak Perempuan Nikita Mirzani Berbincang Di Podcast Dengan Melanie Ricardo Yang Diunggah Di Youtube Melanie Ricardo Pada Senin 11.9 Dalam Kesempatan Itu Nikita Berbicara Banyak Tentang Anaknya Laura Meizani Alias Loli Hubungan Nikita Mirzani Dengan Anaknya Loli Kini Semakin Rengang Artis Yang Mempunyai Nama Panggilan Nikmir Ini Sekarang Sudah Sangat Capek Melihat Perilaku Anak Perempuannya Yang Kini Tinggal Di Luar Negeri Memang Udah Diikhlasin Karena Terlalu Terserah Mau Ngapain Aja Dia Kata Nikmir Ketika Melanie Menayakan Soal Menambah Anak Ternyata Nikmir Ada Keinginan Atas Hal Itu Dan Dia Menginginkan Anak Cewek Seolah-olah Untuk Menggantikan Anaknya Yang Sudah Dia Ikhlaskan Pengen Cewek Soalnya Yang Satukan Udah Diikhlaskan Ucap Nikita Mirzani Diketakui Bahwa Loli Sempat Kabur Dari Asrama Dan Melakukan Hal Buruk Lainnya Akhirnya Loli Diurus Oleh Social Service Yang Ada Di UK Nikmir Juga Sempat Dihubungi Oleh Pihak Social Service Yang Ada Di UK Untuk Menanyakan Perihal Biaya Hidup Anaknya Selama Di UK Nikmir Mengaku Sudah Tidak Mau Lagi Membiayai Loli Cuma Bilang Katanya Kamu Masih Mau Membiayai Dia Loli Gak Selama Di UK So Isait No Ucap Nikmir Nikmir Juga Menyampaikan Bahwa Jika Loli Ingin Hidup Enak Ya Silahkan Pulang Ke Indonesia Kalau Dia Mau Hidup Yang Baik Ya Pulang Ucap Nikmir Walaupun Nikita Menyuruh Untuk Loli Pulang Saja Ke Indonesia Jika Ingin Hidup Terjamin Tetapi Dirinya Tidak Memperbolehkan Anak Perempuannya Itu Menginjak Rumahnya Lagi Aku Kalau Misalnya Dia Loli Pulang Pun Ya Pasti Diterima Tapi Dia Tidak Akan Pernah Bisa Tinggal Satu Rumah Dengan Aku Dan Anakku Ujar Nikmir Nikmir Mempunyai Ketakutan Yang Cukup Besar Jika Loli Tinggal Satu Rumah Dengan Anaknya Yang Lain Nikmir Takut Loli Membawa Pengaruh Buruk Terhadap Adik-Adiknya Sekarang Ketakutan Aku Adalah Ketika Dia Loli Balik Dua Anak Aku Pasti Gimana Aku Takut Takutnya Di Brainwash Takutnya Di Gimana Gimana Kata Nikmir Takutnya Di Gimana